Di segi dengan netang, jauhnya harga BAS di awal tahun 2018. Jadi setelah sejati marga lantaran, Jawa Barat nandangan inflasi tepikat tilu koma 54 persen, lebih luhur batan inflasi nasional. Kegituna sekretaris daerah Jawa Barat, Iwakarniwa, nembraken, pihaknya ngelakonan percepatan arus barang jeng Jalma, turutan nyurang kolaborasi jeng Mangpirang pihak anu begawa wanang, utamana pikin barang anu mawa pengaruh gede kena inflasi. Dumasar, Kanadata, BPS Jawa Barat sepanjang tahun 2018, inflasi Jawa Barat ngehontal tilu koma 54 persen, lebih luhur batan inflasi nasional anunitih tilu koma tilu belas persen. Sana jauh diluhur nasional, etangkateh tepat ingoleh sedina target inflasi, tau iu, anunitih tilu koma 5 plus minus hiji persen. BAS jadi panyumbang inflasi dina bulan Desember tahun 2018, pembelasan nuka catat ngehontal 0,55 persen. Minangkatarekah pikin ngungkulan ngejaulna inflasi di Jawa Barat, sekretaris daerah Jawa Barat Iwakarniwa Nebraken, pihaknya nyurang percepatan arus barang jeng Jalma, serta ngelakonan kolaborasi jeng Mangpirang pihak anu begawa wanang, utamana ker barang anu gede pengaruhna kena inflasi. Salah seizina ngalewatan operasi pasar murah beas. Sehingga barang ini bisa cepat dikonsumsi kepada dari prosiden kepada prosiden. Nah yang kedua, kita melakukan sinergitas, kolaborasi dengan sebuah pekerjaan kait, khususnya kepada barang-barang yang memang mempunyai pengaruh yang besar terhadap inflasi. Seperti hanya pada pagi hari ini, kita sudah mengadisipasi bahwa ada anomali kemudian keterlambatan penanaman yang panik, khusus perjogel, oktober ini jangkau. Ngelewatan atau operasi pasar teh harga beas di piharap bisa sabihara sabihari dei, turta inflasi bisa ditekan. Budi Hartati, Bandung TV